Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini History Technology Untuk teman-teman yang belum subscribe Saya ingatkan kembali untuk subscribe terlebih dahulu Tekan tombol subscribe Juga tekan loncengnya Karena subscribe itu gratis Dan tidak dibungut biaya Atau apapun Kita Kali ini kita Bahas tentang burung-burung yang Sedikit demi sedikit Mulai punah teman-teman Nah kali ini Kita Lihat Burung yang Ini adalah yang Mulai punah Yaitu burung gagak Atau keluar ke korvus Nah jenis spesies ini Termasuk Korvus enca Korvus makrorin Cos Korvus unicolor Korvus tipikus Korvus oru Dan lain-lain Nah yang kedua adalah burung Hantu Tito Alba Burung hantu Tito Alba Ini adalah sahabat petani Teman-teman Dia pemangsa tikus Juga pemangsa Hewan-hewan Kecilannya Seperti burung yang kecil Nah Tito Alba ini Bergerak pada malam hari Dan matanya yang tajam Bisa mengintai musuh Mengintai mangsa Yang berkeliaran pada waktu malam hari Tito Alba ini Mulai punah Karena tangan-tangan Yang tidak bertanggung jawab Membasmi Menembak dengan senapan angin Bahkan dengan memakai Pelengket Sebenarnya Burung Tito Alba ini Sangat membantu sekali Para petani Karena Hamat tikus Akan Dimangsa oleh Burung Tito Alba ini Meskipun banyak Jenis Burung hantu Tito Alba ini Paling banyak Terdapat di Indonesia Dan ini Bergerak pada malam hari Banyak burung-burung Yang Berkeliaran Pada malam hari Tapi Burung Tito Alba Burung hantu Tito Alba ini Yang Sering Memangsa Buruannya Seperti tikus Dan Binatang-binatang Lainnya Burung Tito Alba ini Banyak digunakan oleh petani Di beberapa daerah Di Indonesia Untuk Membasmi Hamat tikus Yang Semakin Banyak Bahkan Di beberapa tempat Dibuatkan Rumah Burung hantu Supaya Tanaman mereka Tetap aman Dari serangan tikus Teman-teman Dimanapun Berada Mari kita Jaga Dan kita Lindungi Hewan Tito Alba ini Yang selanjutnya Adalah Burung Manyar Nah Burung manyar pun Ada beberapa Beberapa jenis Burung manyar Seperti Burung manyar Kepala emas Yang warnanya kuning Seperti ini Dan Sangkarnya Seperti ini Cara membuatnya Burung manyar Itu Dengan nama Lightin Plotius Manyar Dia memakan Biji-bijian Atau Granivora Habitatnya Ada di padang rumput Rawat Tepi hutan Dan persawan Tahun Sekitar Tahun Delapan puluhan Masih banyak Berkeliaran Burung manyar Bahkan Di pohon-pohon bambu Masih Berkelantungan Namanya Sarang Burung manyar Tetapi Sekarang Burung manyar Sedikit Demi sedikit Burung manyar Hilang Seperti halnya Dengan kebudayaan Di Indonesia ini Mulai Hilang Nah Untuk penonton Dimanapun berada Mari kita tetap Jaga Kelestarian Alam Dengan Menjaga Lingkungan Sekitar kita Bahkan Satwa Yang ada Di Indonesia ini Penembakan Atau Menjaring Satwa Sangat Merusak Lingkungan Dan Dan Alam Mungkin teman-teman Rindu dengan suara burung Seperti ini Oleh sebab itu Mari kita tetap menjaga Kelestarian Satwa Burung Dan lain sebagainya Supaya anak cucu kita Tetap bisa Menikmati Bukan menikmati Gambar Atau videonya Tetap benar-benar Menyaksikan Bahwa Indahnya Alam Sekitar Dengan Satwa Yang beraneka Ragam Di Indonesia ini Oke Sekian dulu Videonya Untuk Sudara-sudara Jangan lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Dalam video ini Saya percaya Teman-teman Boleh mensupport kami Melalui channel kami Di History Technology Ini Kami akan menyajikan Berita-berita Kami akan menyajikan History-history Dan kami menyajikan Video-video Yang mungkin Bisa Membuat Pengetahuan Kita bertambah Tetap support kami Di channel Kami ini Selamat Menikmati Menikmati Menikmati